Partai Kebangkitan Bangsa menggelar rapat pleno terkait dengan penetapan Muhammad Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan. Rapat ini digelar di DPP PKB di Cikini, Jakarta Pusat. Rapat pleno digelar untuk menyikapi isu duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar di Pilpres 2024. Nantinya pembahasan dalam rapat pleno akan berisi penjelasan dari Ketua Umum Partai dan tanggapan dari Dewan Syuro dan Dewan Tafiz PKB. Satu menyu kebelakang misalnya, kita Dewan Syuro pun sudah mendengarkan suara-suara. Ada tiga opsi suara. Opsi pertama misalnya, apakah kita masih tetap harus dengan Prabowo sementara 12 bulan berlalu tanpa kepastian. Satu tahun 18 hari, gue hitungin. Hitung ya, sama berarti kan. Nah, jadi kiai-kiai ini kita kehilangan momentum dong, Prabowo Muhammad, gitu. Dari mulai Ramadan sudah lewat, Idul Fitri sudah lewat, Idul Adon lewat, Tahun Warisan sudah lewat. Lewat deh segalanya, seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, kenapa kita tidak dengan Ganjar saja? Nah, Ganjar sudah ngasih lovebird, kayak gitu. Lalu ada yang ngomong, loh, kenapa kalau nggak dengan Anies? Jadi, tiga suara ini sudah muncul di rapat Dewan Syuro. Kita langsung terhubung dengan Triksy Valencia, jurnalis Kompas TV yang berada di DPP Partai Kebangkitan Bangsa Cikini Jakarta. Triksy, apa sudah adakah hasil dari rapat pleno soal sikap dari PKB sendiri? Apakah benar memang ke koalisi perubahan yang mengusung bakal Capres Anies Baswedan? Triksy. Ya, Adisti tentu ini kita akan dengar sekali lagi hasil dari rapat yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kalau tadi memang sudah disampaikan, digelar rapat, baik dari Sekjen maupun juga Dewan Syuro. Dan ini yang kita nantikan, Adisti dan juga Saudara, saya sedikit bergeser untuk menunjukkan kepada Anda, Adisti dan juga Saudara, terkait dengan hasil dari rapat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Jasilul Fawait. Apa yang menjadi sikap dari PKB, termasuk juga apa hasil rapat pada hari ini? Kita dengarkan secara bersama. Ya, ini rapat gabungan suratan fit beliau Pak Andini dengan suruh, Pak Andini dengan suruh. Dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus sejauh mutamar sampai keputusan akhir. Dan tiba-tiba saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini. Utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi Plenu juga memberikan side bahwa Plenu menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, divinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Banyak rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB. Termasuk juga konsultasi dengan para Kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya. Itu nanti di Surabaya. Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anis di rumah Jang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Pak, ini artinya bahwa ada Dewan Suroh kompak begitu ya, menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR? Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi. Baik dari Suroh maupun Tamfid, alot. Dan pada ujungnya itu, keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soan khusus ya, karena ada infonya Bang. Hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bongo begitu untuk... Ya, itu teknis. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Cei Imin bagaimana? Ya, itu justru... Itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan, forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas, pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti jam. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan... Nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau ada Dewan Syurah sendiri, pertimbangannya seperti apa? Ini, ini, ini Dewan Syurah. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syurah menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat peleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan, deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dengan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Pertimbangannya. Pertimbangannya, lotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti ini, Anda semua tahu. Karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini, sebagai partai ideologis. Cukup ya? Cukup ya? PKS jelas tetap dukungan ini, tetap enggak Gus membicarakan dengan PKS. Teknisnya nanti yang jelas, clear, kalau pagi hari ini saya ulangi lagi, pernyataan, keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, PKB takut di Nasdem kan enggak Gus? Gus, PKB takut di Nasdem kan enggak Gus? Apa itu di Nasdem? PKB? Tanya dijerat beberapa kasus hukum. Tadi saya tanya, apakah sudah ada kisah PKB? Sampai ke situ nanti kita, nanti itu, nanti. Sekarang posisinya, Gus, saya ingin mengalah posisinya. Cukup. Cukup ya? Saya ingin hubungi. Ada, ada. Sedang kita pinggit. Makasih ya, makasih. Iya, itu tadi. Makasih ya, 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 mak